Aksi ribuan warga Tanjung Uncang, Kota Batam terkait air bersih nyaris ricuh di gedung badan pengusahaan BP Batam. Masa mengancam akan memboikot pelaksanaan pilkada di wilayahnya jika persoalan air bersih yang sudah berlarut-larut tak kunjung selesai. Bentrok antar warga dengan tim pengaman perusahaan di kawasan Tanjung Uncang, Batam tak terkendali di halaman kantor BP Batam yang berada di kawasan Batam Center. Masa aksi keluhkan persoalan air bersih yang tak kunjung diselesaikan pihak BP Batam selaku pengelola air bersih di Kota Batam. Persoalan ini sudah bertahun-tahun, di mana air bersih tak mengalir lancar ke rumah mereka. Kekecewaan warga pada pemerintah melahirkan kesepakatan memboikot pilkada Batam maupun Kepri yang akan berlangsung November mendatang. Warga Puri Pesona 2, warga Tanjung Uncang akan menolak pilkada. Biarkan diantar kotak suaranya, biarkan diantar kotak suaranya tapi kami mau golput, kami tidak mau urus kotak suara itu. Ada 5.000 suara di sana, kami akan golput jika air tidak hidup, itu yang pertama. Semua yang kami ajukan untuk menanggulangi kegiatan darurat ini bisa tujuh darurat yang paling sederhana adalah berupa tindakan operasional untuk mengalirkan air pada malam hari. Terima kasih. Terima kasih.